Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman cara pasang sensor lampu otomatis atau cara pasang foto kontrol lampu khususnya untuk pemula tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua karena like dan subscribe itu gratis tidak bayar like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini kedepannya agar semakin maju dan terus berkembang dan terus membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua kali ini kita mau menggunakan foto kontrol merek selkon AS2403 a sama de in Japan atau buatan Jepang Oke langsung saja kita buka apa isinya bagian dalamnya kita buka kardusnya atau kotaknya isinya seperti ini ini juga ada dibawakan plastik hitam kecil seperti ini untuk mengetes atau untuk mencoba berfungsi tidaknya foto kontrol ini dan ini juga ada dibawakan skrupnya untuk dipasang pada foto kontrol untuk dilekatkan pada kayu ataupun besi foto kontrol ini menggunakan sensor cahaya disini ada petunjuknya untuk pemasangan kabelnya disini ada tulisannya ada tiga warna tapi tidak begitu jelas saya akan mencoba untuk menulisnya dulu di kertas nah disini ada tulis yang warna red atau warna merah yaitu untuk cloud dan yang warna putih atau white untuk netral dan yang warna hitam yaitu untuk lain atau untuk setrumnya yang dari saklar jadi kabel yang berwarna hitam ini nanti akan disambungkan dari saklar masuk ke foto kontrol jadi dari saklar yang seterusnya nanti akan masuk dalam foto kontrol menggunakan kabel yang berwarna hitam untuk kabel yang berwarna putih ini nanti akan disambungkan ke netral nanti ya kan di joe przed dengan yang kelampoonetralnya akan di joe dengan kabel yang berwarna putih dan yang warna merah ini nanti akan disambungkan ke lampu yang kabel warna hitam yaitu untuk lain atau untuk setrumnya oke langsung saja kita rakit foto kontrol ini ini ada 3 kabel yang dari caklar atau dari MCB ini ada warna hijau ini untuk ground dan ini warna biru untuk netral saya gunakan yang warna coklat untuk lain atau untuk pasta atau untuk setrumnya yang dari saklar atau swiss oke selanjutnya kita buka dulu kabel yang berwarna hitam ini yang pergi ke lampu dari saklar tadi yang untuk lain atau untuk pasta kita buka dulu konektornya seperti ini usahakan di setiap sambungan yaitu menggunakan konektor seperti ini selanjutnya kita cabut kabel yang berwarna hitam yang ke lampu dari saklar ini selanjutnya kita masukkan kabel yang berwarna hitam yang dari foto kontrol disambungkan ke warna coklat yang dari saklar lampu atau swiss lampu kemudian kita kencangkan atau kita ketatkan skrup konektornya agar sambungan bisa kuat dan tidak mudah tercabut dan tidak mudah konslet untuk selanjutnya kita cabut juga kabel yang berwarna biru yang dari MCB untuk netral tadinya langsung ke lampu kali ini kita mau cabut dulu nanti akan di join dengan kabel yang berwarna putih yaitu untuk netral jadi kabel yang berwarna putih dari foto kontrol atau sensor otomatis ini akan di join dengan kabel warna biru yang ke lampu yaitu disambungkan ke netral yang ke MCB selanjutnya kita kencangkan juga konektornya agar sambungannya benar-benar kuat dan tidak mudah konslet kemudian selanjutnya kita sambungkan kabel yang berwarna merah yang dari foto kontrol atau dari sensor otomatis disambungkan dengan kabel warna hitam yang ke lampu foto kontrol atau sensor otomatis lampu ini cara kerjanya yaitu menggunakan cahaya jadi disaat siang atau cuacanya terang tentunya aliran listrik akan terputus oleh foto kontrol ini dan disaat gelap atau sudah malam aliran listrik akan tersambung kembali secara otomatis jadi foto kontrol atau sensor lampu otomatis ini sangat cocok digunakan untuk lampu bagian luar disaat anda berpergian keluar kota atau berpergian jauh jadi lampu akan hidup dan mati secara otomatis menggunakan sensor cahaya ini khususnya untuk pemula saat pemasangan foto kontrol pasang dalam posisi seperti ini kita harus memasangnya mengikuti gambar yang tertulis di kotaknya atau di wadahnya jadi kalau memasang ya itu seperti ini jangan terbalik sebab nanti kalau terbalik dan terkena air hujan atau tempias air hujan nanti foto kontrol ini akan cepat terusak saya perjelas lagi kabel yang warna hitam ini disambungkan ke kabel warna coklat yang dari saklar lampu atau suis lampu dan kabel yang warna biru untuk netral disambungkan ke kabel warna putih dan kabel warna biru yang ke lampu jadi kabel yang berwarna putih yang dari foto kontrol ini di join dengan kabel yang warna biru yang ke lampu seperti ini untuk netralnya kemudian kemudian kabel yang berwarna merah dari foto kontrol disambungkan ke kabel warna hitam yang ke lampu oke langsung saja kita tes atau kita coba kita buka saklar lampunya atau suis lampunya lampu akan menyala seperti ini dalam beberapa detik kemudian lampu akan padam sendiri secara otomatis kalau cuacanya atau cahayanya terang seperti ini selanjutnya kita coba sungkup atau tutup foto kontrolnya ini menggunakan plastik hitam ini untuk menguji berfungsi tidaknya foto kontrol atau sensor lampu otomatis ini kita tutup menggunakan plastik atau apapun yang gelap seperti ini jadi seperti waktu malam cahaya tidak ada ataupun gelap ke dalam waktu beberapa detik kemudian lampu akan menyala dengan otomatis seperti ini selanjutnya saya mencoba untuk mencabut sungkupnya ini atau penutupnya ini agar lampu padam secara otomatis oke cukup sekian dan terima kasih selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati